Terima kasih. Tidak mungkin, kan? Kenapa? Apa karena Eva adalah sekitaris saya dan kamu masih keberatan? Kak, saya... Saya sama sekali gak peduli siapapun gadis itu. Bagus. Bagus. Artinya kamu tidak keberatan, kan? Saya keberatan. Terima kasih. 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 Bila hanya berlalu. Tapi kalau misalnya Tino ke sekolah cuma diledekin. Gimana emi caranya biar mereka berhenti meledekin Tino? Caranya kamu harus sabar. Eh kak Ana. Orang sabar itu disayang banget sama Allah. Jangan kamu ngusuhin temen-temen kamu. Malah kamu doain supaya mereka berubah. Supaya mereka insaf ya. Amin. Udah salat belum? Belum kak. Umi? Umi dia belum. Salat bareng yuk. Yumi. Sekalian kita doain temen-temen kamu. Yuk. Masa mau bicara ma? Soal Arman. Kok mama tau? Iya. Mama juga sedang bingung. Sifat kakak kamu itu sama seperti kamu. Kalau sudah membuat keputusan tidak bisa diganggu-gugat. Saya juga gak keberatan Arman menikah. Tapi bukan dengan sekretaris itu ma. Dan mama dengar Surya juga mengetahui masa lalu Eva. Iya. Surya cerita sama saya. Surya gak mungkin bohong. Sebaiknya kamu minta tolong Ana. Kamu suruh Ana mengenal Eva. Supaya kita semua tau siapa sebenarnya dia. Dan ini satu-satunya cara supaya kita tau siapa Eva sebenarnya. Dan kita juga harus bertindak cepat. Sebelum Arman mengambil keputusan dan menentukan hari pernikahannya. Apa sudah ditentukan tanggal pernikahannya? Saya gak mau buru-buru om. Loh, kenapa tidak? Lebih cepat kan lebih baik. Kalau saya buru-buru minta dinikahi, nanti mereka jadi curiga dong. Saya harus memenangkan kepercayaannya Arman dan keluarganya juga loh. Ya, kamu benar. Eva, ternyata kamu lebih cerdik dari yang om kira. Sekarang Arman udah saya kuasai. Sekarang tinggal saya harus bekerja keras untuk menguasai keluarganya juga. Terutama ibunya. Maksud kamu apa? Kamu harus jadi mata-mata. Mata-mata gimana? Kamu harus dekat sama Eva. Kamu harus baik sama dia. Jalan sama dia. Jadi kamu cari tau kepribadiannya. Aduh. Tapi yang... Ana, ini semua kita lakukan untuk Kak Arman. Supaya Kak Arman gak salah memilih calon istri. ... ... ... Pak Armannya belum datang, Pak. Belum datang? Coba tolong sekretarisnya suruh ke ruangan saya. Mbak Evanya juga belum datang tuh, Pak. Halo? Jan, kamu pulang cepat ya? Ada apa, Ma? Armand mau melamar Eva. Di depan kita semua, loh. Jangan paksa mereka, Man. Kalau mereka emang gak bisa menerima saya, saya ikhlas kok melepaskan kamu. Lebih baik kamu kehilangan saya daripada kamu kehilangan keluarga kamu, Man. Eva, Eva, Eva. Eva. Saya sengaja mengajak kamu ke sini untuk mengikianan kamu bahwa keluarga saya tidak keberatan siapa kamu. Yang penting adalah saya bahagia dan mereka tidak bisa menolaknya. Tapi saya bisa lihat reaksi mama kamu, Man. Kelihatannya mama kamu panik dan kaget waktu dia dengar kamu punya niat untuk... Assalamualaikum. Eh, ada tamu. Waalaikumsalam. Ana, kamu mau kemana? Saya ini mau bagi-bagi sumbangan nasi bungkus. Saya minta kamu jangan pergi dulu ya, karena saya ingin semuanya berkumpul dan mendengarkan rencana pernikahan saya dengan ever. Kalau memang kalian sudah sepakat, mama sih setuju saja. Jan. Permisi sementara. Jan. Kamu jangan emosional dong, Jan. Kalian ini semua gimana sih? Kok menerima keputusan Arman gitu aja? Ngomong dulu dong sama saya. Jan. Kamu ingatkan dulu seluruh keluarga kamu curiga sama saya. Pikir saya mau harta kamu. Masa hal ini harus terjadi lagi sama Eva? Ya, tapi Surya bilang... Apa yang Surya bilang itu gak penting, Jan. Yang penting kita harus menghormati Kak Arman, keputusan Kak Arman. Jadi kamu mendukung? Kak Arman dulu mendukung kita, Jan. Sekarang saatnya kita mendukung Kak Arman. Saya berharap kamu mau nerima saya. Tapi, Man. Apa kamu yakin keluarga kamu tuh benar-benar menerima saya? Jangan-jangan mereka cuma terpaksa aja. Eh, Pak, Eva. Apa yang harus saya lakukan supaya kamu tidak ragu? Aku gak meragukan cinta kamu, Man. Aku takut. Takut kalau nanti keluarga kamu gak bisa menerima aku. Karena aku tahu siapa aku. Aku cuma gadis yetim piatu yang gak punya apa-apa. Ah, Pak Ijo. Terbalik ya. Loh, Man. Kita mau kemana, Man? Pak. Sekarang kamu pilih. Mau yang mana? Astaga, Man. Kenapa? Pak, Pak. Kamu itu calon istri saya. Saya ingin kamu beda dengan Eva yang dulu. Apa yang punya saya jadi milik kamu sekarang. Tapi saya gak bisa menerima semua ini, Man. Saya gak bisa. Kenapa tidak sih? Pak, saya ingin kamu kelihatan cantik di saat penikah kita nanti. Di saat pesta, kamu sebagai ratu, dan saya sebagai raja. Dan orang akan kegung melihat kamu. Dan mereka akan cantik. Tapi saya gak perlu semua ini, Man. Saya udah punya kamu. Dan itu lebih dari cukup buat saya. Saya gak mau ada pesta besar-besaran. Cukup angkat nikah-pernikahan aja, ya. Menurut saya si Eva itu gadis baik-baik, Ma. Dia sederhana, lugu, dan dia juga gak banyak bicara. Gak tahu, Lalik. Mama cuma merasa Arman terlalu cepat mengambil keputusan. Lebih cepat Arman menemukan pengganti Livia. Bukankah itu lebih baik, Ma? Iya, kamu benar. Tapi kan... Gadis itu bisa menolong Arman. Dia bisa memberikan semangat untuk Arman, supaya melupakan masa lalunya. Kenapa kita harus menghalangi mereka sih, Ma? Ma, Mama harus belajar menerima Eva. Jangan sampai kita melakukan kesalahan kita seperti dulu, Ma, terhadap Ana. Wah! Kamu betul-betul beruntung, Fa. Padahal saya udah nolaknya, lho. Tapi, dia maksa saya untuk menerima pemberian ini. Apa? Kamu menolak pemberian ini? Apa kamu sudah gak varas, Fa? Ini perhiasan kan harganya lebih dari seratus juta. Buat saya itu gak ada apa-apanya, Tante. Saya gak perlu perhiasan kayak gitu. Bukan itu yang saya inginkan dari Arman. Ya, benar. Eva benar, Fin. Perhiasan ini gak ada artinya dibanding dengan harta yang dimiliki oleh keluarga Arman. Saya akan buktikan sama mereka kalau saya gak peduli kayaan mereka. Supaya mereka gak curiga. supaya mereka percaya kalau saya adalah Eva. Gadis lugu yang hanya membutuhkan cinta Arman. Ya. Gadis lugu yang menguasai cinta dan seluruh kekayaan keluarga Arman. Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Jan, kamu itu salah besar. Eva tidak mau dipestakan. Bahkan dia tidak mau menerima hadiah perhiasan dari saya. Maafin saya, Ma. Maafin atas keraguan saya terhadap Eva. Saya, saya cuma bisa mendoakan kamu bahagia dan langgang. Jan, saya butuh dukungan kamu. Kamu harus tahu berapa pentingnya kamu bagi saya. Saya pasti akan lakukan. Apapun saya akan lakukan. Kebagian kamu adalah kebagian saya juga. Terima kasih. Saya sudah titip pesan ke orang-orang. Begitu Bang Umar ditemukan, langsung hubungi saya. Bang Umar sudah tidak memikirkan keluarganya lagi, Mbak. Yang ada di otaknya cuma judi dan minuman keras. Oh, kita tidak boleh menyerah. Bang Umar itu sedang lemah. Kita harus bantu dia. Assalamualaikum. Rini. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Gimana kamu sekarang? Maaf, Bang. Duitnya sudah habis, Bang. Lu tidak ada duit. Berani lu datang ke sini, ya? Utang lu sudah numbuk di gue. Maaf, Bang. Maaf, Bang. Nanti saya janji kalau uangnya sudah ada, saya, Bang. Udah lepasin, Bang. Oke. Nanti saya... Kalau lu tidak mau bayar, lu harus bayar pakai nyawa lu. Hentikan! Ini? Eh, siapa kamu? Jangan. Dia ke ponakan saya, Bang. Oh. Jadi lu punya ponakan secantik itu, ya? Kenapa lu tidak ngomong dari tadi, ya? Daripada lu bayar utang pakai nyawa, lu. Mendingan lu tukar saja ponakan lu. Polisi sedang menuju ke sini. Jangan macem-macem. Kak, ikut saya. Ikut! Ikut! Oh. Kita lepasin, Bang. Asal kamu jadi gantinya. Jangan saja! Jangan lho! Lepasin! Stifat lazim. Rini! Rini! Eh, siapa lagi? Kangan! Apapun permasalahan kalian dengan Bang Umar, tidak seperti ini penyelesaian, ya? Siapa lagi? Siapa lagi kamu, nih? Oke. Kita akan lepasin paman kalian. Tapi kalian harus teman kita malam ini. Tapi ini... Tonton! Tonton! Berapapun! Berapapun lu tak Bang Umar akan saya bayar, tapi tidak seperti ini penyelesaiannya. Tonton! Tonton! Rini! Ana! Dapat pergi! Bangsat! Bang Umar! Mbak Ana, gimana kabar Bang Umar? Bang Umar... Paman luka parah karena nyelamatin saya dan Kak Ana. Masya Allah! Mbak Ana... Bu, sekarang Bapak dimana Bu? Kenapa Bapak? Kenapa Bu? Kalau ada apa-apa dengan suami saya, terus nasib saya gimana Mbak? Sabar Bu, kita harus ikhlas. Semua ini pasti ada hikmahnya. Kamu pergi ke daerah kumu. Dan kamu terlibat perkelahian dengan preman-preman. Bang Umar... Sekarang sekarat di rumah sakit. Insya Allah... Insya Allah selamat ya, ya. Ana, kamu masih memikirkan keselamatan orang? Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, bagaimana? Kamu kasih tau saya dong? Kamu kasih kabar, telepon ke apa ke? Maafin saya, ya. Semua terjadi begitu cepat, saya nggak sempat mikir apa-apa. Ini justru yang saya khawatirkan selama ini, Ana. Maksudnya? Saya sama sekali nggak keberatan kalau kamu nolong orang lain. Bagus. Itu bagus, Ana. Tapi maksud saya, jangan sampai sejauh ini, Ana. Mereka bisa mencelakakan kamu. Maafin saya. Saya janji lain kali lebih hati-hati. Saya nggak mau kehilangan kamu. Ma, kebetulan nih, Mama bantuin saya pilih warna dong, Ma. Kira-kira si Eva senangnya warna apa ya? Warna merah, putih, atau kuning, Ma? Mana Mama tahu warna kesukaannya Eva? Mama kan belum kenal dekat. Atau kita tanya saja sama Arman. Dia pasti tahu, ya, Ma, ya? Mama rasa Arman juga belum mengenal dekat calon istrinya. Ya sudah, saya tunggu keputusannya secepatnya, Bu. Permisi. Ma, udah lah, Ma. Kita semua kan udah sepakat untuk menerima keputusannya Arman. Lik, Mama cuma merasa bahwa semuanya ini terjadi terlalu cepat. Seperti kata pepatah, sesuatu yang didapat terlalu cepat, hilangnya juga akan cepat. Pagi. Pagi. Kamu kok di sini? Kamu kok nggak jemput saya pagi ini? Eva, saya kan menyuruh kamu untuk cuti untuk persiapan pesta pernikahan kita nanti. Maan, saya nggak mau pernikahan kita mengganggu tugas pekerjaan kita. Memang saya calon istri kamu, tapi di kantor saya itu tetap sekretaris kamu loh. Saya nggak mau makan gaji buta. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam. Kak Ana, mau cari Pak Adrian ya? Saya justru mau ketemu kamu. Eva, Ana ini ingin membantu kamu untuk persiapan pesta pernikahan kita nanti sayang. Saya pinjem dulu Eva-nya ya. Nggak apa-apa kan Kak Arman? Percuma, Yan. Pernikahan itu tinggal seminggu lagi. Apa kita bisa merubah keputusannya Arman? Rasanya Mama pesimis deh. Kalaupun misalnya Ana bisa mengorek informasi tentang Eva, apa Arman percaya? Mama, Ana itu pergi bukan untuk menyelidiki Eva, tapi justru untuk membesarkan hati Eva, Ma. Loh kok? Kak Arman bilang, Eva merasa rendah diri, Ma. Dia merasa keluarga kita nggak bisa menerima dia. Jadi kalian... Ma, kita harus bela. Kita harus dukung Arman. Karena kebahagiaan Arman itu adalah kebahagiaan kita juga. Yang ini bagus banget. Gak suka ya? Rasanya di butik ini nggak ada yang cocok deh buat saya. Loh, kenapa? Habis semuanya serba mahal. Saya nggak mampu beli baju semahal ini. Nggak apa-apa lagi. Ini hadiah dari saya sama Andrian untuk kamu. Nggak, nggak, nggak. Saya nggak bisa menerima baju semahal ini nah. Saya nggak pernah beli baju mewah banget kayak gini. Biarpun nanti saya menikah sama Arman, Saya tetap nggak akan berubah pendirian saya. Assalamualaikum. Apa? Iya. Saya kesana sekarang. Makasih. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aduh, kepada Bu Guru, kita udah bermasalah. Jangan keras-keras. Nanti ketahuan. Kamu nggak apa-apa kan, sayang? Tino kecelakaan waktu pelajaran olahraga. Tino nggak apa-apa kok, Kak. Kepala Tino udah nggak sakit lagi. Ya, dokter piket di sekolah ini sudah periksa Tino dan ternyata lukanya nggak parah kok. Alhamdulillah. Kakak tadi panik banget dengernya, sayang. Sebaiknya Tino pulang dan istirahat di rumah satu-dua hari, ya. Makasih, dia. Ya, sayangin. Loh, sore-sore begini kok udah pulang kerja? Saya sakit, Sin. Oh. Oh, udah deh. Nggak usah banyak alesan. Bilang aja, males. Hari pertama kerja aja udah bolos kerja. Ini serius, Sin. Aduh, saya nih sakit. Hari ini sudah puluhan keli bola balik ke kemar mandi, Sin. Maksudnya, diare. Yoh. Kira-kira saya keracunan makanan, Sin. Yaudah, minum obat aja. Nggak usah kaya-kaya kecil gitu deh. Sakit perut dikit aja dijadiin alesan. Ada tamu, Sin. Itu dokter, Sin. Tadi saya calling dokter. Cepat, Mbak. Bukain pintu. Nanti baru skronis pedagian saya, Sin. Dokter. Ya, Sin. Cepat. Selamat sore, Bu. Sore? Saya dokter Harmoko Batubara, Bu. Dokter spesialis internet, eh internis. Apa? Pak Suryo ada di sini, Bu? Surya maksudnya? Iya. Kalau di Jawa itu, Surya dipanggilnya Suryo. Silahkan masuk. Monggo, Bu. Monggo. Monggo, Bu. Iya. Tarik, Pak. Iya. Buang. Iya. Waduh. Bahaya, Bu. Gimana, Dok? Bapak, hari ini sudah berapa kali ke kamar kecil, Pak? Hari ini sudah 10 kali, Zed. 10 kali, dokter. Coba saya buka mulutnya, ya. Lu gila. Lu makan sampai. Sampai. Bapak sudah makan apa belum, Pak? Bu, Bapak ini kekurangan cairan. Jadi, Bapak harus dikasih makan-makanan yang berkuah. Ini bisa berakibat fatal gitu loh. Fatal? Sampai separah itu, Dok. Ibu, 10 orang meninggal dunia. Karena diare? Bukan. Karena tahun lalu ada kecelakaan lalu lintas di jalur Pantura, Bu. Ya bener diare, Bu. Ingat loh, Bu. Diare bisa mengakibatkan kematian. Ya udah, kalau biar saya siapin makanan buat Surya dulu ya, Dok. Harus makan makanan yang mengandung banyak cairan. Apaan ya banyak cairan? Tolor, tomat, aduh, apa ya? Sayur. Sayur bisa. Terus. Sayur, Mas. Semuanya jadi. Ini juga. Eh, ini apaan ya? Eh, kopi. Ini gak tau dia apaan. Terus. Sur, makan dulu. Kata dokter kan kamu harus banyak makan yang mengandung banyak cairan. Ini aku buatin sup. Kamu masakin doa saya ya, Sin? Iya. Makan ya. Kenapa, Sur? Eh, sup apaan ini, Sin? Kok rasanya kecut begini? Rasa itu gak penting, Sur. Yang penting, makanan ini mengandung banyak cairan. Biar kamu sembuh. Kamu mau sembuh kan, Sur? Makan ya. Makan, Sur. Tino, udah ke dokter? Kata bu guru, lukanya gak parah. Jadi gak usah ke dokter. Paling cuma disuruh istirahat satu-dua hari aja, ya kan, Kak? Alhamdulillah, Yan. Cuma luka kecil. Syukurlah. Saya panik banget tadi. Saya buru-buru ke sekolahnya Tino. Sampai saya tinggal Eva di butik. Terus Eva udah menemukan gaun pengantinnya? Udah. Cuma dia gak suka gaun-gaun yang mahal, Yan. Dia sukanya gaun-gaun yang sederhana. Saya kagum deh sama dia. Biarpun dia calon istri pengusaha, tapi orangnya tuh rendah hati banget. Dia gak manfaatin kekayaannya Kak Arman, Yan. Ana? Mah? Kak Arman sama Eva udah datang? Belum. Malah tamu yang tidak diundang datang. Kamu deh yang nemuin. Kamu gak diundang. Waalaikumsalam. Apa kabaran? Baik, baik. Kami cuma mau mampir aja kok. Kebetulan kami lewat di daerah sini. Ya kan, Mas? Ya, siapa tahu. Barangkali ada kabar baik untuk kami. Iya loh, An. Malam ini ada jamuan makan malam untuk calon istrinya Kak Arman. Arman mau menikah? Sama siapa? Sama Eva, teman kantornya. Kalau begitu kita harus tetap di sini supaya bisa berkenalan dengan calon istrinya Arman. Ya kan, Vin? Kebetulan sekali. Kita ini kan harus kenal sama calon istrinya Arman. Kenapa kamu kasih tahu soal acara kita ini sama mereka sih, An? Saya kan bilang apa adanya. Duh, Anah. Gimana nih? Bagaimana caranya kita mengusir mereka dari sini? Mah, apa salahnya sih? Kalau kita ngajak Tante Vina sama Masim ikut makan malam bersama, mereka kan keluarga kita juga. Eva kan harus kenal. Apa? Loh, nanti kan Arman pasti akan mengundang mereka ke pesa pernikahannya. Apa bedanya sih? Kamu sih, An. Pakai bilang-bilang segala sama mereka. Tunggu, An. Jangan salahin Anah dong. Anah kan cuma ngomong apa adanya. Untuk apa dia bohong? Adrian benar. Toh, cepat atau lambat, Eva pasti mengenal Om Hasim dan Tante Vina. Ya sudah lah. Dik, tambahin lagi piring, senok, garpu buat mereka makan. Sudah siap? Sudah. Sebelum berangkat, saya ingin lihat dulu hasil shopping kamu dengan Anah hari ini. Ayo dong, masa saya nggak boleh? Saya pengen lihat hasil kebaya yang kamu pakai untuk pernikahan kita. Nih. Kamu mau pakai kebaya seperti ini? Iya. Anah yang pilih sendiri buat saya. Apa? Bagaimana mungkin saya nolak, Man? Anah itu kan calon ipar saya. Nanti kalau saya nolak pilihannya dia, dia pikir nanti saya sombong lagi. Mungkin di mata Ana, gadis seperti saya nggak pantas pakai baju yang mahal. Gadis seperti saya kan cuma pantas pakai kebaya seperti itu. sesuatu yang berapa, dua bagaiki dua berapa yang mahal. folds kekabaya眨, akhirnya YE!!! Terima kasih. Tuh. Ada hikmannya. Maksud om, jangan sampai si Arman salah pilih. Dan jangan sampai si Arman ini diperalat. Kan yang tante dengar katanya Eva ini kan sekretaris. Kebanyakan sekretaris kan paling-paling cuma pengen harta bosnya aja. Om sama tante tau dari mana kalau Eva sekretaris? Dari Ana. Ana kan yang bilang kalau si Eva ini sekretarisnya Arman. Ya kan Ana? Yang namanya Eva ini hanya sekretaris. Ya kak? Eva! Untuk apa kalian membicarakan ini semuanya? Kalian berkumpul disini untuk membicarakan rencana pernikahan saya. Bukan untuk membicarakan latar belakang calon istri saya. Merdi! Aduh. Om dan tante jadi nggak enak nih. Aduh. Jangan-jangan. Eva tadi mendengar pembicaraan kita ya An ya. Tante juga jadi nggak enak nih. Sekarang semuanya udah jelas. Ana sendiri yang milik kebaya itu buat saya, Man. Karena di mata dia, saya itu cuma sekretaris. Nggak pantas jadi istri kamu. Eva, Eva. Buktinya dia yang bilang. Kalau... Kalau... Kalau saya itu cuma sekretaris kamu. Saya itu cuma seorang sekretaris yang mimpi... Nikas sama bosnya. Ibu, Ibu, selamat menikmati selamat menikmati